Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada Sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas Tentang avatar palsu Di era zaman avatar Kyoshi Yaitu avatar Yun Kalian pasti belum pernah tau kan Kalau avatar Kyoshi ini pernah gak dipilih jadi avatar Eh para master malah memilih Avatar palsu, avatar Yun Gimana nih ceritanya Oke terus mantengin video ini ya teman-teman Kita langsung kupas tuntas Tentang si avatar fake, avatar palsu ini Avatar Yun Tapi sebelum itu Baiklah yang belum join grup Speller Telegram Jokastai Segera join ya Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow Official akun TikTok dan Instagram Jokastai Oke langsung aja ya Kita bahas Here we go Pembahasan dan cerita mengenai avatar Kyoshi Dan avatar palsu Yun ini Semua bersumber dari novel resmi Nickelodeon Avatar The Last Airbender Yaitu The Rise of Kyoshi Lanjutannya ada The Shadow of Kyoshi Jadi dua novel ini menceritakan perjalanan hidup full Avatar Kyoshi Serta teman-temannya Konfliknya seperti apa Wajib banget bagi kalian yang mau baca novel resmi ini ya teman-teman Well kita mulai dari sepeninggal atau matinya avatar kuruk Jadi avatar kuruk ini kan meninggal atau mati di dunia roh ya Bahkan jasadnya pun tidak ditemukan Mati di umur 33 tahun Sangat mudah sekali dan sangat cepat dibandingkan dengan rata-rata umur avatar yang ratusan tahun Membuat para master itu kebingungan ya Dunia lagi membutuhkan avatar Ternyata tiba-tiba avatar kuruk pun meninggal Dan siklus Selanjutnya kelahiran reinkarnasi avatar itu jatuh ke Earth Kingdom Pastinya mereka mencari Earth Bender Di seluruh penjuru Earth Kingdom Dua master yang bertanggung jawab akan hal ini Master Jansu Master of Earth Bender Serta master Kelsang Master of Air Bender Belasan tahun lamanya Jansu dan Kelsang ini mencari siapa nih avatar selanjutnya Sepeninggal avatar kuruk Mereka kesusahan banget mencarinya ya teman-teman Kepelosok mereka mencari Cara para master ini mengetahui dan mengidentifikasi avatar Itu dengan cara membawa relik atau benda pusaka masa kecil avatar-avatar sebelumnya Jadi kayak dihadapkan gitu Ke orang tersebut disuruh milih reliknya gitu ya teman-teman Kalau pilihannya tepat berarti memang dialah avatar yang berikutnya Nah jadi seperti itulah cara mengidentifikasinya Sampailah mereka di sebuah tempat Dimana ini adalah tempat banyak orang-orang miskin gitu ya Banyak orang-orang yang tidak sejahteralah di tempat dan wilayah ini Kelsang dan Jansu melihat seorang anak perempuan Yang sepertinya meyakinkan gitu guys Siapalagi kalau bukan si Kiyoshi itu sendiri pada waktu kecil Jansu dan Kelsang pun mengetes Kiyoshi untuk memilih relik atau benda pusaka avatar ini Tetapi si Kiyoshi malah pilih asal-asalan Dan sengaja untuk tidak memilih yang benar Karena dia tidak mau terlibat dengan masalah-masalah Yang akan merumitkan dirinya sendiri Kiyoshi pun akhirnya tidak benar dalam memilih relik dan juga pusaka tersebut Membuat Jansu dan Kelsang akhirnya Berpikir bahwa Kiyoshi ini bukan the next avatar Kasian melihat Kiyoshi ini jadi anak-anak terlantar Akhirnya Master Kelsang memperkerjakan Kiyoshi Untuk ikut dengannya ke Yokoya Sebuah pulau untuk pelatihan avatar di Avatar Mansion Pencarian Kelsang dan Jansu ini para Master terhenti Ketika mereka berhasil bertemu dengan seorang anak laki-laki Yaitu Yun Di mana para Master mengajak Yun untuk bermain Game tradisi Paizo Nah disini nih Akhirnya para Master percaya bahwa Yun adalah Reinkarnasi Avatar Koruk Ketika Yun berhasil memperlihatkan strategi permainan game Paizo Sama banget dengan strategi permainannya Avatar Koruk Membuat Master Kelsang dan Jansu percaya bahwa Yun ini adalah avatar berikutnya dari Earth Kingdom Reinkarnasi Avatar Koruk Selesailah pencarian para Master ini Dengan hasil akhir Yun lah yang jadi avatar berikutnya Yun pun mulai dilatih di Yokoya Island Bersama dengan para Master 4 elemen lainnya Kelsang mengajari pengendalian udara Jansu mengajarkan pengendalian tanah Heira mengajarkan pengendalian api Dan Master Amak mengajarkan pengendalian air Namun Yun ini Gak bisa-bisa ya menguasai 4 elemen ini Seiring dengan bertambahnya usia Kyoshi pun menjadi wanita yang sangat bertanggung jawab akan pekerjaannya Tinggi badannya pun sangat tinggi daripada kebanyakan laki-laki dan perempuan Kyoshi pun bertemu dengan Firebender Rangi Dimana Kyoshi dan Rangi ini dipercaya untuk menjadi pengawalnya Avatar Yun Mereka bertiga ini pun menjadi sangat akrab Dan terjalin pertemanan serta persahabatan yang baik diantara mereka bertiga Yun merupakan bocah laki-laki pengendali tanah Atau bumi yang sangat hebat dan sangat berbakat Karismatik Serta dia ini good looking atau tampan gitu ya Membuat Kyoshi jadi menyukai si Yun ini juga guys Tetapi yang membuat Yun ini jadi tidak baik-baik saja Iyalah setelah bertahun-tahun dilatih oleh para master Ia tetap tidak bisa mengendalikan 3 elemen yang lain Ia sudah bisa memasteri earthbending Tapi air, fire, dan juga water itu gak bisa teman-teman Membuat Kelsang menaruh curiga kepada Yun bahwa mereka salah memilih selama ini Bukan Yun lah Avatar berikutnya Kecurigaan master Kelsang ini masih dia keep sendiri ya Agar tidak terjadi kegaduhan Suatu ketika di dapur hendak makan Di sana ada Kyoshi, ada Lee, dan juga ada Kelsang Mereka bertiga ini pun kayak pantun-pantunan gitu ya Saling membuat puisi satu dengan yang lainnya Tibalah Kyoshi yang menuturkan puisinya Atau syairnya Dimana ketika mendengar puisi dan syairnya Kyoshi ini Kelsang langsung terdiam dan menangis gitu ya Karena ini adalah puisi yang hanya Avatar Kuruk yang tahu Dan pada waktu dulu bersama-sama dengan Avatar Kuruk Si Kelsang ini mendengar puisi yang sangat indah ini dari Avatar Kuruk Kelsang pun langsung heboh gitu ya guys Dan bertanya kepada Kyoshi Dari mana kau tahu tentang puisi ini? Kyoshi pun berkata bahwa ia tahu saja gitu guys Kelsang pun langsung mengidentifikasi Kyoshi ini adalah Avatar berikutnya Kyoshi juga itu memilih relik atau pusaka Berbentuk kura-kura gitu untuk dia keep dan dia simpan Akhirnya Kelsang pun percaya selama ini Terhadap kecurigaannya bahwa Yun ini adalah Avatar palsu Avatar sesungguhnya adalah Avatar Kyoshi Kelsang pun masih belum memberitahukan hal ini Kepada Jianzu, Heiran, dan juga Amak Para master elemen lainnya Namun semuanya terungkap ya Ketika suatu ketika Yun itu gagal untuk negosiasi Kepada pemberontak yang membuat negara kelima Untuk memberontak dari empat negara lain yaitu Tagaka Tagaka ini kriminal Dia menculik dan juga memperkerjakan para Earthbender Untuk dijadikan budak Tim Avatar segera menyelamatkan dan menyerang markas Tagaka Bersama dengan Yun, Kyoshi, Rangi, Master Kelsang, Master Janzu, Master Heiran, dan Master Amak Tetapi karena mereka kalah jumlah Dan pasukan Tagaka ini banyak Karena dia memang membentuk sebuah negara kelima negara lain Untuk memberontak Akhirnya mereka pun kayak terpojok gitu guys ya Diserang gitu Gak bisa ngapa-ngapain lagi dan kalah telah gitu Segera di keadaan kepepet Kyoshi pun masuk ke Avatar State Matanya pun bersinar Mengendalikan keempat elemen Menghancurkan pasukan Tagaka Dan menyelamatkan semua orang yang ada disitu Termasuk para Master, Avatar Yun, dan Rangi Akhirnya semua orang pun tercengang melihat akan hal ini Bahwa Kyoshi berhasil masuk ke Avatar State dan selama ini Avatar yang asli adalah Avatar Kyoshi Sedangkan Yun adalah Avatar Fake atau Palsu Hal ini membuat Yun pun putus asa Sakit hati Karena ternyata selama ini ia dibohongi dan bukan dialah Avatar sejati dan sesungguhnya Tetapi Master Janzu Earthbending masih gak percaya bahwa ternyata selama ini pilihan dia salah Yun bukan Avatarnya Ternyata Kyoshi Avatar sesungguhnya Ia masih ingin mendapatkan kebenaran Ia pun mengajak Yun serta Kyoshi Ke sebuah pegunungan untuk bertemu Sebuah roh, spirit Yang bisa mengidentifikasi Avatar secara valid dan benar 100% Yaitu roh Father Glow Worm Berbentuk seperti cacing roh gitu ya guys Di hadapan Father Glow Worm Akhirnya ia berkata bahwa benar Avatar Kyoshi lah Avatar sesungguhnya dan Avatar sejati Sedangkan Yun adalah Avatar palsu Seketika Father Glow Worm ini Karena memang sifat roh itu ingin menyerang manusia Ia menyerang mereka bertiga Master Janzu segera menyelamatkan Kyoshi saja Dan malah meninggalkan Yun sendirian di pegunungan Untuk dimakan dan dihabisi oleh Father Glow Worm Father Glow Worm pun bertarung dengan Yun Dan memasukkan Yun ke dunia roh dan spirit world Terjadi pertarungan antara mereka berdua disana Namun disini ternyata Yun gak bisa diremehkan kekuatan Earthbendingnya Father Glow Worm pun mati Dan semua kekuatan Father Glow Worm rohnya itu diseram oleh Yun Membuat dia menjadi sangat hebat Dapat kekuatan dari roh kuno Glow Worm Dengan amarah dan rasa balas dendam Karena ia ditinggalkan dan diacukan seperti itu saja Ia pun berencana untuk membalaskan dendam kepada Kyoshi Rangi dan para Master yang sudah membohonginya dan mengkhianatinya meninggalkannya Tanpa pikir panjang dan sudah kehilangan akal sehat dikuasai rasa balas dendam Yun segera mendatangi Avatar Mansion di pulau Yokoya Dan menyerang para Master Banders Serta menyerang Kyoshi dan Rangi juga Sahabat dan orang yang ia sayangi ya teman-teman Para Master kewalahan untuk mengalahkan Yun Karena ia sudah mendapatkan kekuatan dari Father Glow Worm Rangi pun terluka parah Kyoshi pun terluka juga Dan para Master lainnya juga terluka nih Akibat serangannya si Yun ini ya Dia ini memang benar-benar mengamuk gitu ya guys Sadar bahwa Yun ini harus segera dihentikan Avatar Kyoshi masuk kembali ke Avatar State Menggunakan kekuatan Water Bender Atau pengendalian airnya Untuk menurunkan suhu badan si Yun ini Hingga organ-organ di dalamnya termasuk jantung paru-paru Itu pun seketika membeku dan langsung dihancurkan oleh Kyoshi dari dalam badannya Seketika Yun pun mati Di sini Kyoshi hanya bisa menangis teman-teman ya Karena ia harus membunuh teman, sahabat, dan orang yang ia sayangi serta ia cintai Karena Kyoshi ini kan sebelum dia suka sama si Rangi Dia ini kan juga suka dan cinta sama si Yun Dan akhirnya tugas Avatar pun jatuh kepada Kyoshi sepenuhnya Yun pun mati dengan sangat mengenaskan Tingkat kehebatan Earth Bendingnya si Yun ini Sebelum dia bersatu dan menyerap kekuatan Roh Father Glow Worm Itu kayak tough bumi ya teman-teman Jadi sebelumnya si Yun ini udah master dan hebat banget di Earth Bending Ditambah lagi bersatu dan menyerap kekuatan Roh Glow Worm Sehingga kewalahan banget para master dan juga Kyoshi serta Rangi Untuk menghentikan dan mengalahkan si Yun ini Kasian banget ya Perjalanan Avatar Fake, Avatar Palsu, Avatar Yun ini Harus mati dengan cara mengenaskan Yaitu dia tadi karena rasa sakit hatinya ya Seperti dibohongi, dihianati, ditinggalkan Begitu saja setelah mengetahui bahwa ia bukan Avatar Jadi seperti itu ya teman-teman Seru banget sih cerita Avatar Kyoshi ini Oke guys itu dia ya video dari aku Dan juga tentang sejarah Avatar Palsu di era Kyoshi Semoga bisa membantu dan menghibur kalian Thank you for watching Bye bye, see you next time